Assalamualaikum Halo Broku semua kembali lagi di channel AA Garasi Mobil Sebelumnya terima kasih buat Broku yang sudah subscribe yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya Semoga Broku semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan semua urusannya Dan buat Broku yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Biar tidak ketinggalan info terbaru mobil bekas ataupun mobil baru yang berkualitas dari AA Garasi Mobil Karena di Youtube saya menjual unit bekas dan mereview mobil-mobil baru juga ya Oke Kali ini saya mau jual unit ini ya Kijang Innova ya Kijang Innova diesel Transmisinya manual Untuk warnanya dia abu-abu ya Abu-abu metalik warnanya Tahun 2009 Nah Oke ya Untuk pacak sendiri Dia juga masih lama Bulan 3 tahun 2022 ya Untuk pacaknya masih lama Jadi untuk Broku yang minat dengan unit ini Tidak usah memperbarui pacak lagi ya Karena pacaknya masih lama kalau mau memperbarui Jadi tinggal pakai aja kalau buat Broku ya Nah Seperti biasa untuk headlampnya dia masih utuh ya Masih utuh bening ya Ya Tidak ada retak-retak ya Tidak ada retak-retak Lampu utama Lampu sen Lampu jauh juga masih utuh Oke Untuk bumper-bempernya juga masih utuh semua ya Masih utuh semua ya Tidak ada lecet-lecet Barat-barat Bampernya tidak ada ya Ini disini Headlamp bagian kanan Juga masih utuh semua Ini Retak-retak juga tidak ada ya Masih utuh semua Untuk headlampnya Headlampnya Green-greennya juga masih rapat ya Disini ada Lambang Toyota yang sangat besar Untuk K mesin Juga tidak ada minusnya sama sekali ya Masih bagus Cacatnya juga masih utuh semua ya Disini Gap-gap antara K mesin dan fender Juga masih presisi Fendernya juga masih utuh semua Nah Di 4D ya Itu mesin khas diesel Dari Toyota Kalau yang bensin itu kan VVTi Untuk spion sudah dilebisi chrome Sand sudah dapat si spion Talang air juga masih utuh Kaca film Masih bagus ya Kaca filmnya Kaca film bagian depan Disini juga masih bagus semua ya Entel pintu sudah dilapisi chrome Oke ya Oke semua Nah Untuk bandnya sendiri Pakai Brixton ya Brixton 8390 Profil bandnya ini 205 65R 15 Jadi ini pakai Ring 15 Bangnya juga masih tebal Sekitar 90%an Ini untuk seluruh Rodanya ya Keempat rodanya Oke Mantap Di bagian belakang sini Stop lampnya juga masih utuh ya Stop lamp Gijang Innova 2,5 Diesel ya Kaca film bagian belakang Masih utuh Re-spoiler Hikmong stop lampnya Juga masih bagus Bagian samping kanan sini Sama halnya ya Sama juga semua Lanjut kita masuk ke bagian interiornya Untuk door trimnya sendiri Nuasanya dia warnanya bed ya Disini ada bahan fabric Yang masih halus semua Konsol window yang auto-sist driver Handle pintu sudah berwarna teat juga ya Di bawah ada door pocket speaker Dan cup holder Nah untuk sealer-sealer Karet-karetnya juga masih bagus ya Tidak ada bagas laka Atau pun asisten sebelumnya Disini ada jok ya Joknya dia di cover Untuk jokori-nya Dia juga masih bagus semua Pengaturan joknya dia Reclining Dan sliding ya Reclining dan sliding Untuk pengaturan joknya Di bawah sini sudah dapat Karpetnya juga Karpet bawaan dari Innova Dulu itu Nah langsung saja kita masuk ke Bagian interiornya Oke ya Untuk kuncinya seperti ini Dia kuncinya aftermarket ya Kalau yang ininya Unlock-downlocknya Aslinya kayak gini Kalau yang tipe E Kalau yang tipe G itu sudah nyatuh Sama V Oke sekarang kita startup aja ya Mantap Untuk mesinnya diesel Dieselnya juga masih nyaring Kita cek AC-AC-nya AC-nya juga masih dingin ya Untuk kilometer dia Menurut jarak 258 ribu ya Untuk kilometer-nya Untuk setir-setir kulit jeruknya Juga masih utuh ya Setir-setir kulit jeruknya Juga masih utuh semua Masih bagus Setirnya dia di cover Untuk head unit Dia aftermarket ya Merknya itu Interreva ya Aftermarket Kalau yang bawaan dari Tipe V itu Masih Belum Kayak gini ya Masih belum touch screen Kalau ini sudah touch screen Disini untuk pengaturan AC Temperatur AC-nya Semburan Disini console box Nah Untuk STNK-nya ini ya Untuk STNK-nya Toyota Kijang Innova DK Platnya DK Tahun 2009 Bajaknya Masih lama ya Tahun 2022 Untuk bajaknya Masih lama Tahun 2000 Ini ya Oke Tahun 2022 Masih lama banget Untuk bajaknya Masih lama Di bawah sini Ada power outlet Untuk transmisinya Dia manual Paling masih buat percepatan Handrim Masih kokoh ya Disini console boxnya Bisa dibuat amres juga Nah untuk jok bagian kiri Sini juga di cover Like auto routine bagian kirinya Disini hand grip modelnya fix Seat bed sudah adjust Adister Jadi disini sun visor Polosan ya Sepian sudah ada net view Sun visor bagian driver Sudah dapet car voltage juga Sekarang kita cek Power window-nya ya Bagian driver sini Berfungsi Bagian belakang Berfungsi ya Kita cek bagian Kiri sini Berfungsi juga Kita cek bagian Belakang sini Oke berfungsi ya Untuk power window-nya Semuanya Masih berfungsi Dengan normal Lanjut Kita ke bagian Baris yang kedua Sini ya Dia sama Sudah dilapisi chrome Untuk pintunya Dot rimnya Juga masih utuh Semua Luasanya sama dengan Di depan Dia warnanya beige Power window Finishingnya Berwarna grey Di bawah speaker Dan cup folder Karet-karet Silir-silirnya Juga masih utuh Tidak ada bekas laka Ataupun Exigem sebelumnya Masih bagus ya Bagian pintu yang disini Masih bagus semua Disini Jog baris kedua Dia juga di cover ya Pakai kulit Jog oringnya Jog oringnya Jog oringnya Masih bagus semua Kalau Innova Kalau Innova itu Lega banget ya Meskipun Dari Innova biasa Innova Reborn Itu lega banget Duduk di bagian belakang Saya tingginya 172 Masih ada space ya Banyak banget Space nya Disini ada AC Bagian baris belakang Meskipun tipe E ya Disini lampu Juga masih normal Serta ini dia Lekot dari bagian dashboard nya Mantap ya Disini handgrip Masih lengkap semua ya Ini Masih utuh Lanjut kita ke Bagian bagasi Masih utuh semua ya Kalau ini kamera aftermarket ya Kalau yang tipe E itu masih belum dapat Cuma ini dikasih sendiri ya Untuk disini speaker nya sudah diganti juga ya Ini pakai launchers Biar enak banget Jog baris ketiganya juga masih utuh Akomodasi cup holder Di bagian samping kiri dan kanan Power outlet ya Masih utuh semua Ban saya harap itu di belakang sini ya Ada Juga Keknat-knak bagasi Juga masih bagus ya Oke Masih utuh semua Kolong-kolongnya juga gak ada rembesan apapun ya Oli-oli juga gak ada rembesan Masih mantap Masih oke ya Lanjut ke bagian baris yang di kiri sini Nah Trot trimnya juga masih oke Ya Masih bagus semua Oke ya Masih bagus Dalamnya Lekot Dilihat dari bagian Samping kiri sini Mantap ya Kita cek yang bagian baris Pertama yang kiri Ya Fabricnya Core window Core window Cup holder Semuanya masih bagus Oke ya Untuk cek di bagian baris yang kedua sini Dari cleaning dan sliding juga Untuk pengaturan kursinya Disini untuk konsol pack Saya dapat dua Di bawah dan di atas ya Untuk manual book Service record Semuanya juga masih ada Ban saya juga masih ada Kunci serbnya juga masih ada ya Masih lengkap semua Lanjut kita kecek Bagian cup mesin Yang ada ini ada disini Oke untuk mesinnya sendiri Dia berkapasitas 2500 cc ya Diesel Udah di 4D Sudah dapat perdam juga Di atasnya sini Temesnya kering Gak ada ke pasar Relis sama sekali Apuron-apuronnya juga masih utuh Ya Masih mantap lah Oke Kita cek kolong-kolongnya juga Oli-oli juga tidak ada mesin apapun Power steering Oil power steeringnya juga masih banyak Gak ada di atasnya Gak ada di atasnya Masih oke ya Masih bagus Oke jadi ini dia Kijang Innova ya Tipe E Transmisi manual Mesinnya diesel ya Diesel Tahun 2009 Untuk harganya sendiri Ini saya buka 138 juta nego ya Untuk nego-negonya Di tempat Bisa kredit Unit saya pakai Istimewa ya Ban-bannya Kesemuanya juga masuk itu semua Unit sudah di salon Luar dalam ya Sudah di Dibersihkan semua Nanti tinggal pakai aja Sudah di vakum Ya Masih bagus Oke ya Masih mantap Jadi Kalau broku yang minat dengan unit ini Silahkan hubungi 082-334-225-013 Oke terima kasih Yang sudah menonton video saya Tunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya